Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil terus menggenjot realisasi perekaman EKTP di Provinsi Jambi. Target 100% tersebut terutama harus diselesaikan di tiga daerah yang akan melakukan pilkada serentak, yakni Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan, hingga akhir tahun jumlah warga Provinsi Jambi yang melakukan perekaman EKTP baru mencapai 88%. Angka ini jauh lebih rendah dari provinsi lain di Sumatera. Padahal pemerintah pusat menargetkan perekaman EKTP mencapai 100% pada akhir tahun 2017. Di Provinsi Jambi secara diselesaikan Kota itu kita sudah baru 88%. Kalau untuk tingkat ini, tingkat Sumatera, kita termasuk yang masih rendah. Nah, makanya Alhamdulillah saya sudah monitor di sebelah Kabupaten Kota, teman-teman Dukcapil Kabupaten Kota yang beroperasi di lapangan, itu kerjanya sudah luar biasa. Bahkan ada beberapa yang sudah mencapai hampir 100%, misalnya Kerinci, misalnya Tanjung Muda Bungu Timur, itu sudah mendekati target. Namun ada beberapa Kabupaten yang masih diperkisar dari 55%, ini harus kerja keras. Untuk itu pihaknya menekankan dinasetempat untuk menjemput bola kepada warga, terutama warga yang berada di daerah terpencil. Jika tiga wilayah tersebut kekurangan belangko, dapat melakukan peminjaman ke daerah lain yang kelebihan belangko. Karena hal tersebut tidak dilarang dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Arief mengatakan, ada beberapa Kabupaten yang masih di bawah target penetapan pemerintah Provinsi Jambi. Bahkan beberapa Kabupaten yang perekaman EKTP-nya masih di bawah 60%. Belangko, kalau ada kurang, sampaikan kepada kami, nanti kami akan merekomendasikan untuk dicetak. Karena kita bisa kok, kalau memang ada yang kurang, kasih tahu sekarang. Karena ada beberapa Kabupaten-Kota yang belangkonya masih banyak, bisa kita pinjam dulu untuk membantu Kabupaten-Kota yang kekurangan belangko. untuk KTP. Jadi, itu sudah dijelaskan kemarin, waktu ada Pak Dirjen, Pak Profesor Judan, sudah menyampaikan, kalau memang kurang, boleh kita pinjam dari Kabupaten-Kabupaten. Saya tidak usah sebut, ada beberapa Kabupaten yang berlaku yang masih banyak. Juanda Prayetno, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!